Intro Halo sahabat youtube, semoga sehat selalu Di video kali ini Nurajis ofisial akan kasih tau kamu ikan hias cantik yang tengah menjadi primadona di kalangan masyarakat Karena mempunyai corak unik dan memiliki bentuk pipih sehingga terlihat anti mainstream Yang pastinya juga bisa kalian coba pelihara di akwarium di rumah Dan Nurajis ofisial akan kasih tau kamu juga cara untuk merawatnya Tetapi sebelum itu jangan lupa subscribe sebagai dukungan kamu ke channel ini Intro Ikan diskus adalah salah satu ikan hias yang cukup sering dipelihara Ikan diskus yang memiliki nama latin sim pisodon adalah salah satu ikan yang hidup di air tawar Yang berasal dari sungai Amazon Ikan satu ini begitu terkenal di kalangan penggemar ikan hias Hal ini karena corak warna yang ada di tubuhnya yang berwarna unik dan bentuknya yang lucu Dengan populernya ikan diskus ini banyak orang menggudidayakan ikan tersebut Sehingga semakin mudah untuk ditemui dan dipelihara Ikan ini dapat dipelihara dengan baik dengan ikan lain asalkan kondisi airnya sama Hanya saja ikan ini tidak cocok dengan ikan yang cenderung agresif Berikut adalah cara merawat ikan diskus di akwarium dengan benar untuk pemula Siapkan akwarium dengan ukuran yang cukup besar dan air bersih yang stabil Suhu akwarium yang ideal untuk ikan diskus adalah 80, 2 derajat Fahrenheit hingga 8, 18 derajat Fahrenheit atau 28 derajat Celsius sampai 31 derajat Celsius Ikan diskus idealnya hidup di perairan yang memiliki pH sekitar 6,5 Ikan ini dapat menjadi stres apabila diletakkan pada air dengan pH di atas 7 dan di bawah 6 Nilai kesadahan air relatif harus di antara 1 DH sampai 8 DH yang menyerupai kondisi di sungai Amazon Kesadahan air dapat melunak dengan penambahan sepotong kayu apu ke dalam akwarium Air akwarium yang digunakan untuk ikan diskus usahakan diganti setidaknya 50% setiap minggunya Hal ini bertujuan untuk mengurangi kadar nitrat dan mengisi mineral baru dalam air Ikan diskus sangat peka terhadap perubahan kadar amonia Ada penurunan dari warna dan napas menjadi berat jika amonia meningkat sehingga penggantian air sangatlah diperlukan Ikan ini merupakan spesies yang berasal dari Amazon yang akan merasa nyaman berada di rumahnya apabila dicapurkan dengan tanaman batang Pemberian kayu apung dalam akwarium juga sangat baik Yang akan membantu ikan diskus merasa seperti di habitat aslinya Kayu apung akan menambah keindahan akwarium Melembutkan air dan menurunkan pH untuk lingkungan yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ikan Demikian cara merawatkan diskus di akwarium dengan benar untuk pemula Sekian dari Nurajis Oficial terima kasih sudah menonton video ini Like jika kamu suka video ini Nah bagi kamu yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax